Hai selamat datang kembali di channel berbagi 88 di video kali ini kita akan coba sharing ya sharing pengalaman bagi teman-teman semua yang menggunakan jaringan stafet atau RT RW net ini saya mengalami permasalahan yang sangat anggap aja sangat sulit ya selama ini tidak pernah mengalami hal seperti ini mungkin teman-teman sudah mengenal istilah looping ya atau IP bentrok di jaringan yang kita gunakan di jaringan lokal ya maksudnya ini permasalahan yang saya alami sekarang yakni router-router yang saya gunakan mengalami looping teman-teman ya ada yang di port LAN nya dan ada yang di koneksi one nya ya ini karena berhubung ada beberapa router terbetulnya untuk sementara ini yang saya temukan ada lima router ya itu pun berbeda-beda ini yang ZTE ya ini semuanya kedua-duanya ini ini permasalahannya sama ya ada di port LAN ya di port LAN kebetulan saya tidak menggunakan OLT kalau semuanya kita gunakan OLT belum saya coba ya karena kebetulan saya masih menggunakan koneksi kabel LAN jadi di bagian port LAN nya ini seandainya kita tancapkan koneksi jaringan lokal yang kita miliki otomatis looping ya teman-teman ya artinya semua koneksi yang ada di jaringan kita akan drop atau down ya nanti akan di akhir video akan saya coba berikan sebuah sebuah contoh ya atau berikan akan saya berikan sebuah screen recorder dari koneksi yang saya alami kemudian ini saya ketika saya cari ternyata di port LAN nya ya seandainya saya pindah ini kebetulan ini semuanya yang looping di ZTE yang ini ya ZTE lawas ini semuanya yang looping keempat-empat nya looping teman-teman ya di port ethernet nya semuanya looping kemudian yang ini hanya di port 1 dan port 2 ya untuk yang port 3 sama port 4 itu masih normal jadi ini masih bisa kita gunakan sebagai akses poin hotspot voucheran ya ya tapi saya juga amankan dulu takut salah tancap lagi seperti itu kemudian ini ada DDWRT juga sama ini di port LAN nya teman-teman ya yang anehnya itu seandainya kita sudah buatkan sebuah IP beda dengan IP lokal yang kita miliki karena ini voucheran jadi ini bermasalah teman-teman ya seandainya kita tancapkan pasti bermasalah artinya koneksinya akan drop ya dan berpengaruh ke koneksi yang lain kemudian ada dua router lagi yakni dua router TP-Link yang ini TP-Link TL-WR840 ini juga sama ini di port 1 teman-teman ya port 1 nya yang mengakibatkan looping ya saya juga baru pertama kali ini jadi teman-teman mungkin yang lain juga pernah mengalami hal looping seperti apa silahkan ceritakan di kolom komentar ya jadi kita sharing bareng aja jadi ini juga looping teman-teman ya ini seandainya kita kita tancapkan disini padahal koneksinya kita sudah setting sebagai PPOE ya PPOE namun ini looping teman-teman ya saya cari kemana-mana tidak bisa namun seandainya kita cabut yang ini cabut koneksi yuannya itu tidak masalah teman-teman ya itu pun bukan kita menggunakan kabelannya untuk jalan tidak jauhnya melainkan menggunakan sebuah kabel fiberoaktif jadi seperti itu pengalaman yang saya alami yang sekarang ini kemudian juga ada router to to link seperti ini ya ini juga di port 1 nya ya port 1 yang bermasalah saya juga masih belum pernah mengalami hal seperti ini untuk videonya seperti ini ya jadi videonya akan saya coba screen recorder kan kurang lebih videonya seperti ini ini teman-teman bisa lihat ya jadi disini koneksinya itu naik turun ya ya naik turun ya naik turun ini di angka 83 masih koneksi kliennya untuk yang jaringan PPOE ya itu 88 kemudian 89 ya itu di pojok kiri bawah 87 lagi ya kemudian kita tunggu aja nanti ini bertambah teman-teman ya itu 92 sudah ya teman-teman ini di item listnya di bawah itu naik turun ya jadi seperti ini kondisi yang saya alami itu sudah nambah ke 94 di pojok kiri bawah itemnya ya jadi awal-awalnya saya juga bingung ya bingungnya saya baru pertama kali ini saya mengalami hal seperti ini jadi kalau pada biasanya kan seandainya kita looping teman-teman semua kan kebanyakan di koneksi kabelannya ya kabelannya sudah bermasalah seandainya kita tester kabelan itu normal namun seandainya kita gunakan berakibat fatal ke koneksi yang lainnya padahal saya sudah menggunakan koneksi VLAN ya di dalam jaringan yang saya miliki itu ada koneksi VLAN nya namun juga masih tembus teman-teman ya ini sudah ke 99 ya koneksinya saya juga heran ya baru pertama kali kita coba lihat lognya lihat lognya ya itu ya teman-teman bisa lihat ini hanya bertahan sekitar satu jaman ya kadang-kadang maksimal dua jam ya maka otomatis akan nge-reload seperti ini ya saya istilahkan nge-reload ya koneksi dari PPPOE yang kita miliki nge-reload teman-teman ya ini juga kita lihat lognya seperti itu saya juga bingung awal-awalnya bingung teman-teman ya padahal di interface itu kan saya kira di port mikrotiknya yang sudah tidak kuat namun seandainya saya ganti ke mikrotik yang lain kondisinya juga sama seperti ini teman-teman ya jadi saya alternatifnya cari di masing-masing router yang kita gunakan itu pastinya ada yang bermasalah ternyata saya ketemu lima router ya yang bermasalah ini sudah nambah ke 100 ya teman-teman ya di pojok kiri bawah 100 item untuk koneksi interface listnya seperti itu ya bagi teman-teman yang pernah mengalami hal seperti ini silahkan komen di bawah kolom komentar ya jadi seperti ini pengalaman yang saya alami berhari-hari ya bahkan sangat lama saya untuk mencari kondisi yang seperti ini ternyata ada port lan yang juga mengakibatkan looping ya pada jaringan yang kita miliki terima kasih sudah menyimak video ini sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh